Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Janetta di acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kakualan Bukutimur Lama ini saya ingin menyampaikan kekuatan pelangguan Bukutimur Untuk hari ini Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 14.1992 Salah satu sekolah di Bukutimur yaitu S3-Uang Salah satu melaksanakan modus Alhamdulillah ini sekolah yang ke-7 Secara berurut-urut, berurutan, berurut depan Masih ada lagi Dan saya berharap semua sekolah di Bukutimur Dari pikat FB, SMP, SMA melaksanakan modus Karena salah satu poin disini adalah Satu dasar hukum untuk peraksanaan kepermukaan di setiap sekolah tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para muka. Salam para muka. Nama saya Dutani, salam para muka. Hari ini ada acara semangat. Salam para muka, salam para muka, salam para muka. Salam para muka, salam para muka. Salam para muka, salam marahmatullahi wabarakatuh. Salam marahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kak Sandi, hari ini sudah dilaksanakan latihan aplikasi KTA Pemuka khusus untuk bedep-bedep di Kuara Tanah Sarial. Kita sudah kasih tahu dan ingatkan bahwa semua harus menggunakan aplikasi KTA. Semoga rekan-rekan bisa tetap semangat untuk terus berkontribusi di dalam acara Pemuka ini. Untuk tahap saat ini adalah proses sosialisasi. Jadi prosesnya mulai dari gudab, dari gudab mengajukan data-datanya, kemudian dari gudab dikirim ke Kuaraan, nanti Kuaraan verifikasi, dikirim ke Kuarcap, Kuarcap ACC, setelah ACC Kuarcap baru KTA ini bisa diterbitkan di gudab, di gudab maupun di Kuaraan. Jadi semuanya bisa melakukan proses dan juga bisa melihat, bisa di-download oleh masing-masing gudab. Makanya, ini dalam prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dukar Nain Darma, Kepala SMK Pemukaan Rata 260. Alhamdulillah pagi ini kami sudah melaksanakan satu niat secara merasa melakukan proses demokrasi di SMK 92 dengan tajuk pemilihan ketua NWP Depokrasis pada periode 2022-2022. Kegiatan ini sebagai wadah demokrasi di antara siswa, ini menjadi pemejauan tahan dari program pemerintah, terutama dengan kegiatan pemilu yang semakin lagi akan sama-sama diraksanakan di tahun 2024. Mudah-mudahan dengan miniatur pemilihan ketua OSIS di SMK Perturian Pemukaan Dukur, mereka punya gambaran. Ya sejauh mana kegiatan pemilihan umum ini bisa berjalan dan harus bagaimana mereka bersikap. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan, terima kasih kepada TV Perturian Pemuka yang sudah setia menemani hari ini dan salam ta'zim buat Kak Adi dan juga teman-teman di Perturian Pemukaan Dukur yang lainnya. Mudah-mudahan rancang dan semakin sukses di kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perturian Pemukaan Dukur Terima kasih Kak Kakak sudah hadir di Lomba Tingkat 2 Keluaran Bogor Barat Kak. Ada harapan mungkin dari Panitia khususnya, Kak Rituan mungkin bisa menjelaskan sedikit Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemuka. Alhamdulillah untuk kuatir Ranting Bogor Barat bisa menyelenggarakan LT2. Harapan kami mudah-mudahan peserta yang terbaik di kuatir Ranting Bogor Barat ini untuk bisa mewakili kuatir Ranting Bogor Barat di tingkat LT3 atau di tingkat kota. Harapan kami mudah-mudahan mereka akan lebih baik lagi di LT berikutnya. Ini dari yang punya wilayah ini ada Kak Abdurrahman dan Kak Asri ya. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan gak terkait dengan pembinaan generasi muda Kak. Khususnya di Kuaran Bogor Barat ya. Terima kasih ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya selaku cawan Bogor Barat sebagai Mabiran. Memudikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya pada jajaran Kuaran Bogor Barat yang sudah melaksanakan LT2. Ini adalah salah satu bagian untuk pendidikan karakter bangsa, salah satunya adik-adik kita, Galang. Mudah-mudahan dengan LT2 ini bisa meningkatkan wawasannya ya, pengetahuan yang keterampilan sikapnya dalam rangka peningkatan di bidang keperapokokan ini. Dan nantinya bisa untuk peningkatan ketika jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu LT3 di wawasannya. Mudah-mudahan tak sesuai terus. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, saya hanya menambahkan saja. Kami harapannya dari kepolisian, adik-adik di tingkat penggalang ini sudah mampu menanamkan rasa-rasa nasionalis. Jadi tidak ada lagi ikut-ikutan tawuran. Dan ini juga dapat memberikan toladan yang baik kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Bahwa dengan pendidikan keperapokokan ini, mereka menanamkan jiwa NKRI yang kuat. Kemudian dapat menanamkan kemandirian dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih. Oke, terakhir dari Kak Guaran, mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Pramuka. Salam. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita tengah menjalankan kegiatan LT2 yang diselanggarakan oleh Kuaran Bogor Barat. Dan Alhamdulillah, seperti yang kita lihat pada hari ini, antusias dan hadir dari Kak Mabiran, Pacamat Kak Abdurrahman. Kemudian Ketua Pelaksana hadir. Kemudian dari unsur Muspika, Kak Asri dari Poses Barbat, hadir dan waka Abdi Mas dihadiri. Memang hadir dalam kegiatan ini, tentunya saya mengucapkan apresiasi kepada jajarannya. Dan tentunya pada hari ini kita intinya bagaimana meningkatkan generasi muda untuk cinta NKRI. Maka dengan wadah gerakan permuka itulah yang satu-satunya untuk membina gerakan generasi muda. Mudah-mudahan kegiatan ini, dalam LT ini, salah satunya adalah untuk meningkatkan generasi muda di dalam berbagai hal kedisiplinan, berbagai hal keterampilan, berbagai hal jiwa menjaga NKRI. Demikian dari saya sebagai Ketua Kuaran. Dan Alhamdulillah terima kasih semuanya telah hadir. Dan Kakak Iri dengan wabila tawadu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka! Salam Pramuka! Terima kasih. Sampai negeri Nombokong! Sampai Islam Al-Busaya! Kajak I, Kajik I, Kajik I, Kajik I! kajik I, 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 Kajik I. Selamatkan, saya Nenek Subiati, adalan dari PBK Julu Arcap, Kota Bogor. Hari ini ada rakor rapat koordinasi untuk kegiatan tanggal 24 September yaitu latihan gabungan PBK SLB dan PBK Inklusif di mana kami nanti akan mengadakan pertama ada upacara, kedua ada senam dan ketiga ada penampilan-penampilan dari anak-anak PBK. Alhamdulillah hari ini kami mengundang 11 sekolah luar biasa dan 7 sekolah inklusif hadir semua dan sudah menebuk sebagai kepanyetiaan nanti di tanggal 24. Kami pun minta dukungan dan doa dari semua pihak yang mendukung untuk kegiatan di acara tanggal 24 latihan CBK SLB dan inklusif. Pada hari Sabtu 17 September, Camat Bogor Barat dan perwakilan Polsek mendatangi korban longsor dan memberikan sedikit sembako untuk keluarga korban. Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga rencana kegiatan unit protokol Kodica Penggerakan Pramuka Kota Bogor dapat dilaksana dengan baik. Terima kasih. Salam Pramuka. Pada hari Minggu 18 September 2022, pada pukul 12.30 sampai selesai. Diadakan mengenangnya 40 hari almarhum Kak Guritno di kediamannya. Dihadiri pula oleh keluarga, warga dan perwakilan kuarcap kota Bogor. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Dihadiri pula oleh keluarga, warga dan perwakilan kuarcap kota Bogor. Pagi ini Alhamdulillah oleh Tabugor Mota, telah menantik Dewan Saka yang akan ke-29, periode tahun 2022-2024, kami sebagai Pemimpinan Dewan Saka Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah melaksanakan rangkaian kegiatannya dan berjalan dengan aman dan tertib serta lancar. Mudah-mudahan semua rangkaian menjadi cerminan daripada kudadan organisasi ini dan ke depan akan lebih maju lagi. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami semua disini akan terus berusaha menjadi semakin lebih baik lagi, meningkatkan kegiatan pembukaan yang menjadi semakin ke depan, dan kami di Saka Barangkara siap membantu dan siap sedia untuk Saka Barangkaranya dan Saka Barangkara yang lainnya. Kami semua minta doanya agar bisa terus menjadi Saka yang lebih baik lagi, dan kami bisa bekerja sama dengan Kang Alhamdulillah dan Saka-Saka yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah kami telah melaksanakan salah satu kegiatan yang merupakan awal dari sebuah kegiatan di Gustepan, yaitu Musawara Gustepan dan Pengukuhan. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan penuh semangat, yang didukung oleh rekan-rekanan pembina serta pengurus komite serta pengurus dari Kuartiran Ting Bogor Timur serta dari Kuarcap Kota Bogor. Harapan saya di kedepan atau di kemudian hari, insya Allah jelas satu akan semakin bisa mensejajarkan dengan pangkalan-pangkalan yang lain, sehingga anak-anak peserta didik ini dapat berprestasi baik di tingkat Kuaran Bogor Timur maupun di Kuarcap maupun di Jawa Barat bahkan tingkat nasional. Saya hari ini menerima kunjungan dari Kuarda-Pramuka Kuarda Jawa Barat, yang dipimpin oleh Komisi Orgakum Kuarta Jawa Barat, dan maka sosialisasi organisasi Keperamukaan, saya wilayah satu akan menikuti Kota dan Kuartiran Ting Bogor, Kota dan Kuartiran Tingkat Bumi, Cianjur, Kota Diemong. Saya mewakili Kota dan Kuartcap dengan bidang halangan. Hari ini Alhamdulillah sudah sesejala penerimaannya, pembukaannya oleh Kak Aseng tadi, hingga nanti penyampaian materinya oleh kakak yang lain. Harapan dengan kondisi ini bisa memberikan pemahaman lagi kepada kita semua, tentang kebidukan dan pemisi kita baik satu pramuka maupun selaku pemurus di Kuarcap sejawa Barat. Sekian acara Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.